Terima kasih. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini suara-suara-suaranya agak mantul ya. Tidak tahu, teman-teman suaranya bagaimana? Iya, Pak. Agak mantul, Pak. Sekarang masih? Sudah jelas ya? Sekarang. Sampun, Pak. Oh iya, oke. Makasih. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya di pagi hari ini. Kebetulan ini pertemuan pertama ya setelah kemarin libur lebaran ya dua minggu. Ya, sebelum kita mulai mungkin saya mau mengucapkan mohon maaf lahir batin ya bagi teman-teman yang merayakan Idul Fitri kemarin. Kemudian tadi itu saya sudah upload materi termasuk mungkin teman-teman sudah sempat melihat ya ada tugas ya. Karena kebetulan kemarin sepertinya belum pernah ada tugas ya untuk kelas yang ini. Nah, mungkin ya ini kan pertemuannya tinggal ini pertemuan kelima sehingga mungkin akan ada dua pertemuan lagi ya. Dua pertemuan lagi ini, ini akan kita gunakan untuk presentasi. Jadi, nanti teman-teman itu akan mempresentasikan sebuah paper ya. Nggak usah banyak-banyak satu paper aja dipresentasikan. Nah, ini mungkin agak sedikit baru ya karena yang dipresentasikan itu nanti mungkin belum sempat kita bahas di kelas. Jadi, kalau teman-teman perhatikan ini sebenarnya metode metahoristik itu banyak sekali ya. Banyak sekali, tidak hanya yang sempat kita bahas. Mungkin Pak Jokom bahas tentang tabuset, kemudian simulated tunneling, kemudian ada GIA, DPSO. Tetapi di luar sana sebenarnya metode metahoristik itu banyak. Nah, untuk yang tugas ini, ini nanti teman-teman cari paper yang terkait dengan salah satu metode metahoristik yaitu Uncolony Optimization. Ini juga sudah banyak ya, artinya well-known method ya di metahoristik. Nah, nanti dari paper itu teman-teman coba presentasikan sehingga kira-kira nanti kita yang sebagai audiens itu paham tentang konsep yang ada di Uncolony Optimization. Nah, paling enggak meskipun memang mungkin belum sempat kita bahas di kelas, tetapi karena kita kemarin sudah sempat membahas tentang ada beberapa metode di metahoristik, paling tidak itu nanti background kita ya, itu sudah bisa untuk mengikuti lah ya. Biasanya karena kalau yang metode-metode metahoristik itu konsepnya hampir-hampir mirip ya. Jadi mengadopsi alam dan lain sebagainya sampai nanti digunakan untuk optimasi. Sehingga nanti mungkin meskipun baru mungkin juga tidak terlalu susah ya mengikutinya. Mungkin perbedaan dari segi konsepnya ya ketika dia optimasinya itu mengikuti. Kalau di sini semut ya, kalau kemarin kita membahas tentang algoritma genetika, kemudian ada PSO, burung atau ikan dan lain sebagainya. Oke, jadi nanti mungkin tidak menjadi masalah untuk itu. Nah, nanti di tugas ini kalau teman-teman lihat di situ, penilaiannya itu akan berdasarkan pada ada lima kriteria yang di sini ya, yang nanti mungkin saya gunakan untuk menilai tugas dari teman-teman ya. Jadi yang pertama itu terkait sama sumber dari paper yang dipresentasikan. Jadi kalau apalagi teman-teman posisinya sudah di S2 ya, jadi nanti kalau misalkan melakukan riset, penelitian, atau mungkin untuk ada kaitannya sama tesis, itu kan biasanya melakukan studi literatur ya. Nah, itu kadang-kadang ketika kita melakukan studi literatur, itu kan menggunakan sumber-sumber yang relevan ya. Tetapi biasanya di referensi itu, itu juga ada tingkatannya ya, ada tingkatannya. Mungkin teman-teman sudah paham ya, antara yang model paper yang mungkin publish di internasional, kemudian atau mungkin di nasional, atau mungkin hanya sekedar kumpulan dari paper-paper seminar dan lain sebagainya, itu dia punya tingkatan ya. Jadi biasanya kalau yang tingkatannya lebih tinggi itu biasanya paper-paper yang publish di jurnal internasional yang mungkin barangkali teman-teman pernah mendengar istilahnya ya, yang rate-nya lebih tinggi dan lain sebagainya. Termasuk mungkin ada buku-buku handbook ya, yang terkait sama itu. Gitu ya, jadi mungkin yang pertama terkait itu ya sumber dari paper yang dipresentasikan, karena nanti juga sekaligus melatih teman-teman ketika melakukan studi literatur ya. Kemudian yang kedua itu paling enggak nanti teman-teman bisa merangkum poin-poin di latar belakang. Jadi kalau misalkan kemarin kita membahas tentang metode metahoristik, itu kan biasanya konsep-konsep yang benar-benar krusial itu adalah kita harus paham latar belakang persoalan yang kita tackle ya, yang kita selesaikan gitu ya. Karena dengan memahami problemnya itu, itu nanti kita akan mudah memformulasikan bentuk-bentuk solusi yang visible-nya itu seperti apa gitu ya. Jadi kemarin kita membahas tentang GE, itu antara kita membahas tentang job-shop scheduling, kemudian ada kemarin itu supply chain planning ya, network. Itu kalau kita lihat itu bentuk alternatif solusi di kromosomnya itu bisa beda gitu ya. Sehingga biasanya kita memang harus benar-benar paham di latar belakangnya gitu ya. Sebelum nanti kita bisa memformulasikan entah kromosomnya, entah partikel, dan lain sebagainya. Kemudian dari problem yang mau diselesaikan itu, mungkin nanti teman-teman bisa membahas ya, kira-kira step-step yang dilakukan itu apa saja gitu ya. dilakukan itu apa saja. Memang karena paper itu biasanya itu kan ada limitasi jumlah halaman ya, jadi mungkin teman-teman sudah familiar lah kalau biasanya paper, mungkin hanya ada yang 12 atau mungkin 20 atau mungkin 30 lembar ya. Dan itu tidak bisa meng-cover semua step-step, kadang-kadang ya tidak bisa meng-cover semua step-step yang ada di situ secara detail gitu ya. Sehingga kadang-kadang step-stepnya itu hanya kayak di, apa ya istilahnya ya, hanya dijelaskan secara sekilas ya, hanya dijelaskan secara sekilas. Nah, boleh jadi nanti teman-teman ketika membaca paper itu menemukan yang seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman itu bisa kayak mengimajinasikan, oh ini kayaknya step-stepnya itu seperti itu, itu mungkin akan lebih baik ya ketika presentasi. Sehingga nanti kita bisa tahu tahapan secara detailnya. Kemudian terkait sama hasil penelitian, termasuk mungkin biasanya kalau kita melakukan studi literatur, itu kan kayak kita itu akan mem-propos ya, akan mem-propos sesuatu kalau misalkan kita konteksnya penelitian ya. Sehingga biasanya di paper-paper itu, itu yang paling penting juga itu adalah kita bisa mengidentifikasi kira-kira itu, apa yang bisa di-improve ya, apa yang bisa di-improve di paper itu yang mungkin sementara belum bisa di-handle ya. Sehingga nanti mungkin bisa saja di-extend misalkan penelitian itu dan seterusnya. Sehingga nanti kalau teman-teman melakukan riset ya, penelitian itu kan biasanya melakukan studi literatur ya, untuk meyakinkan bahwa penelitian teman-teman itu mungkin belum dibahas atau mungkin sudah dibahas, tetapi mungkin yang sebelumnya itu belum advance dan lain sebagainya. Nah, itu di situ paling enggak mungkin teman-teman bisa tahu gap-nya itu ada di mana. Nah, sehingga mungkin perlu menekankan penelitian lanjutan dan lain sebagainya. Nah, nanti hasil membaca dari paper itu, itu teman-teman rangkum, tetapi ini tidak harus dalam bentuk di-doc ya, MS Word, tapi cukup nanti dibikin PPT-nya ya, dibikin PPT-nya. Jadi, tidak perlu dalam bentuk kayak laporan MS Word ya, tapi dibikin aja PPT-nya, kemudian nanti PPT-nya dikirim di Google Classroom. Yang itu nanti akan dipresentasikan. Nah, ini untuk tugas ini, ini saya membaginya menjadi tugas kelompok ya, karena kita ada dua pertemuan, harapannya nanti satu pertemuan itu akan ada empat kelompok yang presentasi, yang nanti mungkin urutannya juga random ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa lihat ya, ada delapan kelompok, satu kelompok itu ada dua orang, silahkan nanti bisa koordinasi. Kemudian harapannya itu nanti judul paper yang dibahas itu berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Sehingga nanti teman-teman punya banyak perspektif ya, jadi ini bisa dipakai untuk ini, ini bisa dipakai ini, dan lain sebagainya. Sehingga mungkin pengetahuannya jadi lebih banyak. Oke, itu ya. Nah, untuk tugas ada pertanyaan dulu mungkin? Isin bertanya Pak. Halo, suaranya agak kurang jelas. Isin bertanya Pak, sudah jelas belum? Ya, Mbak Talia. Ya, untuk papernya itu tiap kelompok harus beda-beda kan ya Pak? Ya, untuk paper, setiap kelompok usahakan untuk membahas judul paper yang berbeda ya. Jadi jangan sama, nanti silahkan search sendiri. Saya tidak membatasi judul papernya itu ini dan lain sebagainya. Makanya di sini sekaligus teman-teman mungkin ada skill untuk mencari paper-paper yang kira-kira bagus itu seperti apa yang nanti bisa digunakan untuk studi literatur. Oke, mungkin ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Jadi mungkin untuk yang hari ini mungkin giliran saya dulu ya. Cuman mohon maaf ini saya mempresentasikannya itu masih dalam bentuk paper aslinya ya. Belum saya buat dalam bentuk PPT. Nah, paling nggak nanti ketika teman-teman itu membahas tentang paper ya, ya mungkin paham lah ya. Jadi mungkin biasanya ya kalau kita membaca paper, itu kan kadang-kadang ada paper-paper yang mungkin tingkat kesulitannya itu mungkin memang agak sedikit lebih tinggi dibandingkan yang lain ya. Tapi mungkin nanti teman-teman tidak usah terlalu tidak usah terlalu takut kalau misalkan di dalamnya itu banyak sekali simbol-simbol matematis dan lain sebagainya yang terlihat komplek ya. Intinya di sini pokoknya teman-teman hanya bukan hanya ya, intinya paham alurnya alurnya gitu ya. Terlepas nanti mungkin ini kok model matematisnya seperti ini dan lain sebagainya. Itu kalau kita paham sih bonus ya. Tetapi kalau yang di sini konsepnya paling nggak kita tahu alurnya ketika dia mendeskripsikan masalah, kemudian runtutan ketika dia pakai metodenya itu seperti apa gitu ya. Jadi ketika kita membaca paper itu bukan berarti kita memang harus benar-benar paham semua yang ada di situ termasuk simbol-simbol matematisnya itu dan lain sebagainya. Sehingga biasanya kalau kita sekilas mau melihat konsep yang diteliti itu biasanya kan kita lihatnya itu dari abstraknya ya. Itu abstrak itu penting ya. Jadi nanti kalau teman-teman bikin paper atau makalah itu dengan membaca abstrak itu paling nggak itu kita bisa tahu bahwa penelitiannya itu konsepnya itu seperti ini gitu ya. Meskipun mungkin dibaliknya di lembar-lembar berikutnya itu banyak sekali kadang-kadang model matematis yang agak sedikit membingungkan gitu ya. Nah biasanya memang kita screeningnya dari situ ya kalau teman-teman melakukan studi literatur itu kita biasanya membacanya itu di abstrak. Kalau misalkan kita di abstrak itu sudah tertarik itu biasanya kita baru mau membaca lebih detail ke di dalamnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita di abstraknya itu sudah nggak tertarik itu biasanya kan kita skip ya. Kadang-kadang skip. Seperti itu. Nah ini yang kan kita diskusikan ini ada salah satu paper yang terkait sama metode metahuristik Particle Swamp Optimization. Kemarin sempat kita sudah bahas. Dan kemarin juga apa namanya ada beberapa diskusi ya dengan teman-teman juga terkait sama parameter ya. Jadi kalau nanti mungkin di Ancoloni juga ada ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di Simulated Annulling itu teman-teman ada beberapa parameter ya. Parameter suhu paling atas berapa, kemudian paling bawah berapa, kemudian ada tabuset dan lain sebagainya. Ada GE. Kemarin kita lihat ada beberapa parameter. ada size dari populasi, crossover, mutasi. Kemudian di PSO itu juga ada parameter. Nah di beberapa metode metahuristik ini, ini seringkali itu sensitif terhadap nilai dari parameter. Sensitive terhadap nilai parameter. Sehingga kalau misalkan teman-teman itu menyelesaikan suatu masalah ketika size dari partikel atau kromosomnya 10 sama size partikel atau kromosomnya 100, itu mungkin kadang-kadang ada perbedaan gitu ya. Hasilnya di akhirnya. Nah seringkali kalau misalkan kita model penelitian yang aplikatif dalam arti kita hanya sekedar menggunakan metode metahuristik untuk menyelesaikan suatu masalah yang kita hadapi gitu ya. Itu seringkali biasanya kita paling mudahnya itu mengadopsi nilai-nilai parameter yang ada di literatur ya. Jadi misalkan di paper-paper ini, dia pakai parameter ini, ya mungkin kita adopsi. Atau mungkin kalau bahasa, kalau misalkan kita mau sedikit agak effort, mungkin kita melakukan kayak eksperimen kecil-kecil, bukan eksperimen kecil-kecilan ya, eksperimen ya, preliminary eksperimen untuk menentukan nilai parameter-parameter itu. Nah itu biasanya kalau model yang aplikatif. Tetapi di sini ini kalau teman-teman lihat dari judul di paper-nya, ini model penelitiannya itu adalah kayak dia itu mau mempropos, mempropos parameter gitu ya. Jadi latar belakangnya itu adalah karena di, ini khususnya di PSO ya, karena hasil dari PSO itu akan sangat tergantung pada nilai parameter yang digunakan di awal, sehingga boleh jadi ketika kita milih parameter yang ini, ini mungkin hasilnya akan beda dengan ketika parameter yang lain. Sehingga berangkat dari pemikiran itu, di penelitinya ini, ini mengkaji ini, jadi gimana membuat parameternya itu, itu adaptif ya. Jadi dia kayak meng-update sendiri. Jadi kalau misalkan kemarin kita bahas, itu kan posisinya kayak begitu kita inisialisasi parameter, ya sudah seterusnya itu kita gunakan gitu ya. Itu parameter itu akan kita gunakan sampai kita ketemu hasilnya. Nah tetapi yang di paper ini, dia itu kayak ini, mencari bagaimana bisa prosedur yang di dalamnya itu meng-update parameternya itu secara otomatis gitu ya, secara otomatis gitu ya. Sehingga mungkin boleh jadi antara iterasi satu, iterasi kedua, iterasi ketiga, itu parameternya itu akan berubah-ubah gitu ya. Nah itu yang melandasi dari paper ini ya. jadi parameternya itu adaptif ya terhadap perubahan. Nah sehingga kalau teman-teman lihat, ini mungkin untuk mempermudah kita memahami papernya, ini beberapa memang sudah saya ini ya, apa sudah saya kasih kasih warna ya, warna kuning. Jadi mungkin teman-teman juga paling nggak bisa memahami alur-alurnya. Jadi kalau kita pakai PSO, mungkin teman-teman bisa membandingkan ya antara pakai GE sama PSO. Kalau di GE itu kan prosedurnya itu step-stepnya itu banyak ya, ada mutasi, ada crossover, dan lain sebagainya, pemilihan parent, dan lain sebagainya. Sehingga dari segi komputasi mungkin agak menyusahkan ya, agak komplikasi dibandingkan yang PSO ya, di PSO itu kita hanya meng-update velocity, kemudian posisinya kita update, dan seterusnya. Sehingga mungkin dari segi taktisnya kadang-kadang lebih mudah ya, lebih mudah. Tetapi di sini memang kadang-kadang ada kemarin sempat kita bahas tentang primatur konvergen, jadi konvergensinya itu primatur dalam arti mungkin nah ini kalau teman-teman mungkin nanti suatu saat mencoba ya, barangkali kadang-kadang itu akan menemukan di mana plotting solusinya itu sepertinya modelnya bentuknya seperti ini. Tetapi di lain kesempatan atau di lain waktu misalkan kita mengubah parameter itu kadang-kadang bentuknya akan beda lagi dan lain sebagainya. Nah di sini ini meskipun mungkin pas di parameter yang tertentu ini sudah flat, ini sudah flat, ini istilahnya konvergen ya, dalam arti tidak ada improvement ya, tidak ada improvement hasil. Tetapi yang di point yang di atas, yang di kurva yang di atas ini, ini istilahnya konvergensinya itu prematur. Prematur itu dalam artian apa? Ini hasilnya itu masih belum bagus ya, karena sebenarnya kalau ditarik-tarik lagi misalkan itu mungkin ada, masih ada solusi yang lebih bagus lagi di sini gitu ya, di sini misalkan seperti itu. Nah ini istilahnya ada prematur konvergen ya, dan itu biasanya itu kadang-kadang dipengaruhi oleh pemilihan parameter itu gitu ya. Jadi kalau kita pas milih parameternya itu jelek, ya memang mungkin hasilnya akan konvergen di ujungnya. tetapi belum tentu hasilnya itu sudah cukup baik gitu ya. Oleh jadi dia itu terlalu cepat selesai dan hasilnya belum terlalu dekat dengan hasil yang diinginkan. Ini istilahnya prematur ya. Sehingga di sini memang akan kadang-kadang di beberapa metode metahoristik itu seringkali itu akan sangat tergantung pada control settingnya. Jadi kayak tadi itu inisiasi di awal jumlah populasinya berapa, kromosomnya berapa, mutation rate-nya berapa, dan lain sebagainya itu. Itu seperti itu. Nah, ini seperti yang tadi sempat kita sampaikan ya, bahwa metode metahoristik itu itu sebenarnya banyak sekali. dan di mata kuliah ini tidak mungkin sepertinya kalau kita membahas semuanya ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini ada di bagian ini ya paragraf yang terakhir ini. Ini banyak sekali metode-metode yang biasanya kita gunakan ya, yang terkait sama metode metahoristik. Ada GE, PSO, termasuk mungkin di sini yang saya sendiri mungkin belum pernah pakai gitu ya. Jadi kayak di sini ada Lion Optimization Algorithm. Ini ada istilah lagi gitu ya. Sehingga nanti mungkin teman-teman ketika membahas tentang metode metahoristik ya, barangkali ingin mendalami itu, itu sebenarnya banyak sekali metode yang yang bisa digunakan. Dan kadang-kadang peneliti itu mempropos sesuatu yang baru di luar yang sudah kita kita pelajari ya. Kita pelajari. Ini yang model-model ini beberapa itu saya belum pernah pakai ini. Ada yang jika Swarm Optimization, yang mungkin Lion Optimization, dan lain sebagainya. Nah itu beberapa metode metahoristik. Nah ini semuanya itu kadang-kadang sama ya. Jadi terinspirasi oleh mungkin bisa alam atau mungkin perilaku dari hewan, ikan, dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Mungkin kita masuknya ke sini. Jadi kemarin kan kita di PSO itu ada parameter C1 sama C2 ada parameter C1 sama C2 yang kalau kemarin kita menyebutnya sebagai Learning Rate ya. Nah barangkali nanti juga teman-teman ketika membaca paper itu kadang-kadang penyebutannya juga bisa beda ya antara satu dengan yang lain. Kemarin kita membahasnya tentang Learning Rate. Kalau di sini ini kadang-kadang ada sebutan yang lain. Di sini ada Kognitive ini ada Kognitive kemudian ada Social Component gitu ya. Kognitive itu terkait sama yang C1 karena itu mungkin terkait sama perilaku individunya. Kemudian ada istilah Social Component. Nah itu mungkin karena apa namanya ketika kita bergerak itu kan mempertimbangkan perilaku di sekitar kita. Nah perilaku di sekitar kitanya itu itu misalkan diwakili dengan Global Base-nya itu yang terbaik di antara rombongan-rombongan itu. Tapi mungkin beberapa istilah itu memang kadang-kadang suka berbeda itu ya. Tapi enggak prinsipnya sama. Nah kemarin untuk metode PSO itu kan rumus umumnya itu adalah seperti yang di sini ya di persamaan satu sama dua. Jadi ini umum persamaan satu sama dua. Jadi ini ada velocity ya. Velocity untuk yang akan datang K plus satu itu sama dengan velocity sebelumnya plus C1 dan seterusnya. Ini masih sama. Kemudian nanti posisinya itu akan di update ya. Ini ada X K plus satu dan seterusnya. Nah kemarin pas kita di PSO itu kan dalam setiap iterasi itu kita nanti akan melakukan update ya. Update-nya itu bisa velocity-nya itu kita update kemudian apa namanya posisinya juga kita update termasuk global global base-nya itu kita update. Ini prosesnya itu ada di tiga sama empat. nah sekarang yang menjadi pengembangan itu adalah kalau yang kemarin-kemarin kita bahas barangkali mungkin di pertemuan sebelumnya bisa saja di pertemuan Pak Joko kemudian yang saya ada GE sama PSO kemarin yang sudah kita bahas itu itu adalah prosedur di metauristiknya tetapi yang yang masih kayak apa istilahnya ya originalnya gitu ya jadi masih bawaan standarnya nah nanti kalau misalkan teman-teman membaca paper itu kadang-kadang metodenya itu sudah di hybrid atau mungkin sudah dimodifikasi gitu ya sudah di hybrid atau dimodifikasi dari bentuk standarnya nah ini termasuk yang di sini di PSO itu ada beberapa paper ya ini paper ini yang sudah melakukan modifikasi modifikasinya apa itu dengan adanya penambahan inersia ini yang ini ya inersia ini kalau yang sebelumnya itu kan tidak ada ya sebelumnya ini posisinya dia tidak ada yang di sini saya mau ini susah ini ini teman enggak ada W yang enggak ada W W-nya itu inersia jadi ini masih bentuk standar nah nanti kalau teman-teman lihat di beberapa paper yang terkait dengan PSO itu kadang-kadang mereka menggunakan yang model dimodifikasi ini ada unsur W di sini inersia inersia di sini ini nanti teman-teman bisa membaca di paper 19 ini nanti di referensi itu bisa di cek ini juga salah satu yang mempropos juga salah satu yang menemukan ini PSO kemudian kemarin juga kan sepertinya ada diskusi terkait sama pemilihan pemilihan parameter pemilihan parameter nah ini di sini di paper itu inersianya itu itu di beberapa di salah satu paper itu menganjurkan 0,9 sampai 1,2 beberapa paper yang lain ini 0,9 sampai 0,4 gitu ya 0,4 artinya apa kadang-kala memang beberapa paper itu mempropos nilai yang tidak sama gitu ya kadang-kala nilainya segini yang paper 1 paper 2 nilainya segini dan lain sebagainya sehingga nanti kalau misalkan nanti teman-teman itu memang mau memakai metode metahuristik kemudian di situ memang harus ada parameter yang dipakai usahakan paling nggak ada 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 referensinya jadi tidak hanya sekedar misalkan kita mau pakai inersianya itu 0,1 atau berapa ya kemudian partikelnya itu 10 dan lain sebagainya itu tanpa ada penjelasan misalkan kita itu mengadopsi paper ini atau mungkin kita menyebutkan nilai itu berdasarkan hasil dari plenumnya eksperimen itu biasanya masih bisa diterima ya tapi kalau misalkan nanti kita submit paper itu kadang-kadang terus muncul nilai parameternya segini tapi tidak kita sampaikan proses pemilihannya itu kadang-kadang bisa di pertanyakan gitu ya jadi paling mudahnya biasanya kadang-kadang kita refernya ke beberapa paper nah di sini ini nanti nilai inersia ini jadi akan tambah parameternya kalau kemarin itu kan parameternya cuma C1 sama C2 C1 sama C2 ini yang parameter yang kemarin memang sudah kita definisikan C1 sama C2 itu misalkan 2 kemudian W-nya kebetulan kemarin anggapannya 1 karena tidak tidak ditulis nah di sini di papernya ini misalkan ada yang membahas tentang nilai W-nya gitu ya nilai W-nya W max minus W min dan lain sebagainya max K itu adalah maksimum iterasi gitu ya maksimum iterasi kemudian K itu adalah iterasi sehingga kalau dari sini ini nanti nilai nilai W-nya inersianya itu bisa saja nanti akan apa namanya berbeda ya kalau di sini itu ini kan ada unsur K di sini ya K K itu adalah iterasi jadi boleh jadi nilai W-nya itu akan berubah di setiap iterasi gitu ya iterasi 1 iterasi 2 iterasi 3 dan lain sebagainya sehingga nilai max ini dikurangi K itu akan berbeda-beda sehingga nilai W-nya itu adalah dinamis ya nanti nilainya akan berubah-ubah nah itu seperti itu oke itu konsepnya kemudian di sini juga sama jadi banyak sekali paper-paper yang mempropos nilai W-nya ya ada yang pakai rumus itu yang ini yang 6 kemudian ada yang rumus nomor 7 kemudian 8 9 dan lain sebagainya jadi intinya mungkin teman-teman nanti ketika menggunakan akan dihadapkan pada beberapa pilihan ya ada beberapa pilihan nanti tergantung teman-teman itu cocoknya dimana ya pilih yang apa parameter yang mana dan lain sebagainya oke jadi disitu konsepnya jadi nanti nilai W-nya itu akan dinamis ya akan berubah termasuk disini ini akan ada banyak rumus-rumus dan lain sebagainya tapi konsepnya seperti itu jadi nilai parameternya itu akan diupdate ya berdasarkan iterasi iterasi satu iterasi kedua mungkin bisa beda-beda konsepnya seperti itu sih kalau yang lainnya ini konsepnya masih kurang lebih sama jadi paling nanti ketika teman-teman itu mau menyampaikan apa yang ada di dalam paper itu tidak serta-merta misalkan kita memang harus mengerti ya satu persatu ini semuanya karena kalau untuk mau paham ini biasanya kita akan langsung membaca referensi lanjutan jadi misalkan 12 12 ini misalkan dari paper 27 gitu ya tapi kita bisa saja membaca paper yang 27 itu gitu ya tapi paling tidak dari sini kita tahu gambaran umumnya kemudian nah konsepnya itu mungkin nanti teman-teman bisa membaca sendiri sehingga pada akhirnya dia itu mempropos modelnya bentuk akhirnya itu adalah mana ya nah ini seperti ini jadi update velocity-nya itu dimodifikasi tetapi proses modifikasinya itu di awal-awal dia kayak melakukan studi literatur ya ada beberapa paper yang dia itu melakukan perubahan di inersia kemudian ada beberapa paper yang mungkin dia mengubah nilai parameter C1 sama C2 dan lain sebagainya kemudian mungkin dia punya apa gambaran untuk menggabungkan atau mengadopsi kemudian mempropos ya jadi kayak disini ada ES evolutionary apa ya singkatan evolutionary lupa saya nah ini ES nah ini disini evolutionary state ya karena disini nanti dia mempertimbangkan apa namanya solusinya itu visible atau tidak kemudian ini ada P ada G itu terkait sama ini apa personal base personal base sama global base personal base sama global base nah itu seperti itu nah disini yang mungkin agak menarik itu adalah kalau kemarin kita membahas tentang metode optimasi di setiap iterasi itu kan biasanya akan kita cek ya apakah dia itu visible atau tidak gitu ya nah kemarin sementara yang baru kita bahas itu adalah kayak kita memaksa solusinya itu visible kemudian memaksa kita kasih penalti kalau misalkan tidak visible gitu ya nah proses yang kita ngasih penalti kemarin itu masih simple ya jadi misalkan langsung kita kita kasih nilai angka yang besar dan lain sebagainya nah di paper ini sorry dia proses menambah menambah penaltinya itu agak sedikit berbeda sehingga nanti mungkin teman-teman ketika baca paper itu kadang-kadang treatmentnya suka beda-beda ya jadi mohon tidak tidak bingung ya bukan berarti ketika kita ngasih penalti itu itu harus yang model simple kayak kemarin itu jadi kalau misalkan tidak tidak visible langsung kita assign nilainya besar atau nilainya kecil dan lain sebagainya kelemahan kalau misalkan kita pakai yang model penalti kemarin itu itu antara deviasi terhadap apa namanya violationnya itu itu tidak dipertimbangkan jadi kalau misalkan kita antara yang misalkan itu kan kita ada beberapa constraint ya misalkan oh misalkan kalau yang ini ini constraint satu yang terlanggar tetapi yang lainnya tidak kemudian ada lagi yang solusi yang terlanggar itu constraint satu sama constraint dua yang lainnya itu tidak kalau yang kemarin itu kan kita kayak membobotkan nilai penaltinya itu sama antara yang melanggar satu sama yang melanggar dua nah boleh jadi nanti teman-teman punya pemikiran bahwa oh kalau melanggarnya banyak ini penaltinya semakin banyak sehingga nanti kayak ada ada kayak ranking gitu ya ranking penaltinya itu juga punya tingkatan gitu ya ada yang mungkin penaltinya mungkin sedikit karena mungkin dia yang dilanggar itu cuma sedikit gitu ya tapi kalau misalkan dia melanggar banyak itu dia kayak kita kasih penalti banyak dan yang sebagainya disini ini nanti kalau teman-teman baca itu juga ada ada kasus itu jadi penaltinya itu ada formulasinya termasuk dia juga kayak merekod yang solusi yang visible yang solusi visible terakhirnya itu kayak direkod gitu ya nanti yang bisa dipakai untuk solusi selanjutnya dan seterusnya oke termasuk mereka mempertimbangkan ini apa namanya ya istilahnya ada proses dimana kalau misalkan kita melakukan proses updating ya posisi dari satu ke satu titik ke titik yang lain kalau misalkan dari hasil formulasi itu nanti jumlah kita harus berpindahnya itu 0 itu kan berarti nanti kita stuck artinya kita tidak berpindah nah ini disini di di apa namanya di di treatment berbeda jadi kalau kemarin di PSO itu kan X K plus satu artinya posisi berikutnya itu kan sama dengan posisi sebelumnya plus velocity kemarin velocity dan lain sebagainya nah velocity nya ini ini kan dia berdasarkan formulasi formulasi yang kita punya kemarin misalkan kalau misalkan kebetulan velocity nya itu terus hasil dari perhitungannya itu 0 itu kan berarti nanti X posisi berikutnya itu kan berarti X sebelumnya plus 0 sehingga nanti ujungnya tidak bergerak sehingga disini juga ada proses treatment ketika ada kondisi disitu velocity nya itu 0 dan lain sebagainya disini ada di equation 18 ada treatment seperti itu nah ini itu secara garis besar yang ada di penelitian ini ya kurang lebih ya tapi untuk yang lain-lain mungkin nanti teman-teman bisa pelajari gitu ya tapi paling tidak mungkin kita bisa paham bahwa penelitian ini ini berusaha untuk membuat mekanisme DPSO nya itu parameternya itu adaptif ya adaptif jadi tidak tidak berlaku parameter yang konstan di setiap iterasinya nah proses adaptifnya itu itu tadi ya ada beberapa formulasi yang digunakan jadi kalau misalkan kita ada rumus X posisi berikutnya itu adalah posisi sebelumnya plus velocity jadi nanti kita bisa kayak membayangkan kalau yang velocity yang barunya itu nilainya misalkan besar itu seolah-olah kayak kita itu memperlebar area pencarian karena kan nanti posisinya ini X ditambah nilai yang besar begitu ditambah nilai yang besar itu kan kayak kita memperlebar area area pencarian tapi kalau misalkan itu nilai penambahnya itu kecil ini seolah-olah kayak kita sudah mulai kayak konvergen jadi nanti ini memang di meta heuristik itu seringkali kita menggabungkan mungkin teman-teman pas di kuliahnya Pak Joko sudah mendengar istilah eksplorasi kemudian eksploitasi kita eksplor sebanyak-banyaknya misalkan untuk menjaring alternatif solusi yang mungkin nanti bisa menghasilkan solusi yang lebih baik kemudian ketika mungkin sudah mendekati misalkan kita eksploitasi sehingga mungkin ketemu optimal nah itu biasanya memang kalau di metahoristik itu konsep itu penting ya karena kalau kita pakai metahoristik ini ini biasanya problemnya itu sudah komplek sehingga kalau misalkan kita gambarkan dalam kurva itu mungkin tidak tidak seperti yang kita bayangkan hanya sekedar apa istilahnya gambar kurva sederhana misalkan misalkan seperti ini kalau seperti ini ini mungkin kita bisa tahu titik optimalnya posisinya di sini kalau misalkan kita problemnya kompleks itu kadang-kadang kurvanya itu mungkin tidak seperti ini misalkan bentuknya seperti ini dan lain sebagainya sehingga di situ ada banyak lokal optima lokal optima itu adalah yang model seperti ini ini ada lokal optimum lokal optimum jadi dia pas posisi antara sini sama sini optimalnya ini tetapi ini bukan global optimum karena ini masih lebih kecil misalkan ini fungsinya maksimasi kalau globalnya itu kan posisinya di sini kalau misalkan di sini ingat titik-titik ini ini adalah lokal optimum tapi posisi di sini ini lokalnya itu jadi global optimum karena ini yang paling yang paling besar kalau misalkan kita maksimasi nah di metahuristik itu itu kan ada konsep eksplorasi eksploitasi ini untuk menghindari kita nanti terjebaknya posisinya di lokal optimum ini sehingga biasanya kadang-kadang ada mekanisme begitu kita sudah ini terus kita perlebar lagi kita perlebar area pencarian jadi kayak misalkan kita jaring ikan ya mungkin kalau kita pakai jaring yang kecil ya mungkin dapatnya yang kecil tapi kalau misalkan kita perlebar area pencarian atau mungkin tempatnya itu kita perlebar sehingga nanti mungkin kita bisa saja dapat ikan yang lebih besar gitu ya oke mungkin itu saja tambahan materi dari saya yang terkait sama BSO bahwa intinya parameter yang ada di metahoristik itu khususnya di sini BSO itu bisa saja kita 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 apa inisialisasi di awal misalkan dengan mengadopsi parameter-parameter yang sudah umum ya di beberapa literatur atau mungkin kita melakukan preliminary experiment untuk mencari parameter yang optimal atau bisa saja kita misalkan menggunakan model nanti prosedurnya dia update sendiri parameternya itu mengupdate sendiri jadi kayak inersianya itu nanti akan berubah-ubah dan lain sebagainya oke mungkin itu saja dari saya mungkin ada pertanyaan nggak ada sambil mungkin menambah juga ya mungkin nanti teman-teman ketika baca-baca paper ya mungkin teman-teman bisa mengidentifikasi karakteristik paper yang modelnya itu aplikatif dalam arti misalkan kita punya kasus misalkan apa namanya scheduling ya misalkan scheduling atau mungkin yang lain yang itu mungkin memang kita hanya menggunakan metahoristik ya mungkin konsepnya nanti ya hanya mengadopsi ya tapi kalau model paper-paper yang model seperti ini ini kan kayak mempropos ya mempropos algoritma mempropos algoritma metahoristik nah kalau yang model paper-paper ini termasuk teman-teman ya barangkali nanti teman-teman tertarik di metahoristik kemudian nanti misalkan tertarik penelitiannya itu adalah mempropos algoritma optimasi yang lain ya yang mungkin di luar yang sudah dipelajari nanti ujung-ujungnya teman-teman harus bisa meng-compare jadi membandingkan jadi biasanya kalau kita mempropos metode kemudian untuk membuktikan bahwa yang kita propose itu bagus ini biasanya kita bandingkan antara algoritma kita dengan algoritma yang lain nah ini di paper ini juga seperti itu jadi untuk membuktikan algoritmanya ini ya apa equationnya yang ini dia memproposnya ini kemudian dia bandingkan gitu ya bandingkan dengan algoritma yang lain nah ini kalau teman-teman melihat ini banyak-banyak banyak cases yang digunakan untuk membandingkan gitu ini karena model penelitiannya itu adalah dia mempropos gitu ya mempropos kalau misalkan model case tadi itu biasanya kan memang kita menyelesaikan case-nya kemudian kalau misalkan membandingkan itu pun mungkin tidak terlalu masif ya tidak terlalu banyak yang harus kita bandingkan tapi kalau kita modelnya propose ini biasanya case yang kita bandingkan itu banyak sekali oke mungkin itu saja kalau misalkan tidak ada pertanyaan mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini ya nanti teman-teman silakan koordinasi dengan anggota kelompoknya kemudian ambil paper yang mungkin relevan relevan dalam arti karena tadi sudah ini ya sudah ditentukan bahwa papernya itu terkait sama uncolony optimization jadi mungkin kalau sekilas teman-teman membaca judulnya itu ada uncolony jadi kayak semut ya jadi mungkin teman-teman sudah punya gambaran jadi kalau teman-teman itu ngasih makanan yang mengandung gula dan lain sebagainya di suatu tempat kemudian kita tinggal tiba-tiba itu semut bisa saja menemukan itu gitu ya nah ini modelnya ini model ketika semut itu bisa menemukan makanan manis itu itu diadopsi perilakunya yang kemudian digunakan untuk model optimasi jadi kayak gimana menemukan titik-titik optimalnya atau mungkin titik-titik baiknya itu kayak makanan makanan manisnya itu ya jadi semut-semut yang tersepor di beberapa titik itu itu bisa bisa menemukan itu perilakunya itu kemudian diadopsi untuk optimasi oke monggo nanti mungkin teman-teman bisa mengeksplore dari paper yang di apa namanya di dianalisis oke terima kasih saya akhiri mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh monggo kalau teman-teman mau off dari Google Meet walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bagus salam terima kasih pagi pagi terima kasih 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 terima kasih